Usai Hupner, Jay Izes, dan Nathan Chu, PSSI kejar naturalisasi striker. PSSI, Erik Thohir, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan dua pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, Erik Thohir tidak mau membeberkan nama dari kedua pemain keturunan itu, kendati demikian, Menteri BUMN itu memastikan bahwa dua pemain yang tengah didekatinya tersebut berposisi gelandang dan striker. Sejauh ini, baru Rafael Struik yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker. Adapun untuk posisi gelandang, kini sudah ada Ivar Jenner yang merupakan pemain keturunan. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia lebih banyak berposisi back, sebut saja ada Jordi Amat, Sain Patinama, dan Sandy Wals. Belum lagi sekarang PSSI tengah mengurusi dokumen naturalisasi tiga pemain keturunan berposisi back yakni Justin Hupner, J.I. Zes, dan Nathan Chu Aon. Lalu ada juga Elkan Baknot yang merupakan pemain keturunan tapi tidak dinaturalisasi. Seperti diketahui, Elkan Baknot memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, ketika didekati pada usia 17 tahun. Ada dua nama lagi yang kami bicarakan, satu penyerang dan satu lagi pemain tengah. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, ucap Erik Thohir kepada awak media. Lanjut Erik Thohir, PSSI sekarang ini sedang fokus untuk mengurusi dokumen dari Justin Hupner, J.I. Zes, dan Nathan Chu Aon. Dokumen ketiga pemain keturunan Belanda itu sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Kami proses naturalisasi Hupner, I. Zes, dan Nathan dulu, ucap Erik Thohir. Terima kasih telah menonton!